Semua untuk bisa mengingat pasal ini pada semua orang seluruh Indonesia Karena nantungan daripada Eosipres yang kecil Itu antara lain dalam Sipres, Jaitun, Wadulima, Purma, Jua, Madhuyangan, Kabakusauda, Jafaron, Capricot, dan Garang Dusa Kalau yang lain, itu saya kira semua orang sudah paham Itu bisa sebagai monstrisi, tapi bisa sebagai handi, bodi, tapi bisa juga sebagai imunitas Dan sebagai vitamin, mineral, tetapi yang belum paham semuanya itu adalah sitres dan garang gusam Sipres ini kenapa bisa begitu pentingnya di dalam produk kita, Nelsaipresil Karena sitres ini sebetulnya memuat sejarah yang panjang Dan jalannya bakteranam itu, itu pengen katanya bahwa kayu yang dipakai untuk membuat bakteranam itu, itu adalah kayu dari pohon Sipres Yang di Indonesia juga sebetulnya cukup banyak Tetapi beda jenisnya Lalu di Indonesia besar, baru besar buat untuk sebetulnya, kemungkinan untuk bahan pembersih, pemantai itu memanggai dan berita kini Tetapi di Turki sana, itu sudah diteliti, itu bisa dibuat untuk membantu kesehatan Karena sipres, karena sipres itu sebetulnya setelah diteliti, ada kandungan yang disebut dengan mynogenol dan monotermen Itu fitokinia daripada sipres Mengapa sipres ini sama baik untuk karena ada kandungan itu Dari monotermen sendiri, itu bisa tersifat seperti anti jamur, anti bakayi, anti virus Dan mungkin bapak, kamu semua sudah membuktikannya sendiri Saya kira cukup banyak yang membuktikan Kalau kita sakit gigi, musimnya bekas Kita teteskan sipres itu, karena kita punya konaknya biosipres yang tetes Kita teteskan sipres itu, karena musimnya bekas Karena dalam waktu sekejap saja, itu pas terjun-terjun sakitnya yang hilang Tapi tentunya kalau penyebabnya gigi berubah, ya selanjutnya harus pro-market Nomor gigi untuk melakukan penambalan gigi Kemudian dari mynogenol ini kan, bisa meninggungkan HDL Ininya kebuan biasa seperti ini Ya, tadi kita ingat, HDL itu adalah kolesterol yang baik Dia bisa membawa nutrisi dalam aliran darah ke seluruh tubuh Dan alangkah baiknya produk kita ini adalah kandungan mynogenol itu Maka dia bisa meningkatkan kadar HDL Ya, dan kita semua bisa menyaksikan Bahwa orang yang terkena stroke karena penyumbahan Itu yang kemungkinan kolesterol yang tinggi Tadi ada timbul berpalang Atau timbul penyumbahan dari saluran kemburu darah Itu dalam waktu yang tidak terlalu lama Kesempatan itu bisa mencair Karena orang itu bisa jalan kembali Dan dari mynogenol ini juga bisa bersifat sebagai anti-inflamasi Makanya kita di lapangan bisa membuktikan Jadi, bangsa orang dengan rasa sedih Yang sulit untuk melakukan gerakan Atau kekakuan sedih Maka, Neocyte Restyl adalah satu-satunya yang bisa kita gunakan Untuk pembuat orang itu menjadi lebih letur sendinya Ya, jadi orang yang tidak bisa jokong Orang yang tidak bisa begini Orang yang tidak bisa jalan dengan kekakuan sedih Atau bukan sedihnya Minum Neocyte Restyl dalam waktu yang cukup singkat Orang yang tidak bisa begini Ini mahal ini Terima kasih